Sejumlah petani di Kabupaten Ngawi mengaku sulit mendapatkan jatah pupuk bersubsidi. Meskipun ada, jumlahnya sangat terbatas. Petani terpaksa harus mengeluarkan biaya mahal untuk membeli pupuk non-subsidi. Memasuki masa tanam padi, sejumlah petani di Kabupaten Ngawi mengaku harus mengeluarkan biaya lebih. Hal ini seiring dengan semakin berkurangnya jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah. Bahkan tidak jarang juga terlambat distribusinya. Agar tetap mendapat hasil maksimal, petani harus membeli pupuk non-subsidi. Seperti untuk jenis pupuk urea, untuk yang bersubsidi sekitar Rp140.000, sedangkan non-subsidi bisa sampai Rp250.000 bahkan lebih. Selisih harga bisa mencapai 80 hingga 100 persen. Hal ini membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi. Selain itu, harga insektisida atau obat antisipasi serangan hama juga cukup mahal. Terlebih, pada masa tanam dari peralian musim hujan ke musim kemarau ini cukup berdampak pada kondisi pihak tanah. Sehingga tanaman padi rawan terhadap serangan penyakit. Kurang tahu malah telatnya gimana, kurang tahu itu semuanya tergantung dari ketua kelompok. Jadi kita petani itu hanya tergantung dari ketua kelompok taninya. Sedangkan kalau kita untuk mengantisipasinya pupuk sebetulnya tidak datang-datang, terpaksa kita pakai non-mas. Kalau tidak, sisa-sisa yang kemarin itu masih kita sisain buat pupuk hari ini. Berarti telat Pak ya kemarin ya? Telat, hari ini telat. Ya satu, selisihnya hampir 100 persen mas. Kalau orea itu di substitusi kita 140, kalau non itu bisa 250 lebih. Apalagi harga insektis itu sangatlah tinggi. Kadang-kadang harga komuniti gabah itu kadang-kadang juga hampir menurun mas. Karena di bawah standar, karena suatu kali kami itu tidak, istilahnya itu tidak, apa ya, tidak untung lah. Depannya dari Rabu itu nggak susah gitu loh Pak. Rabunya, carinya di toko-toko ada gitu loh. Jadi untuk Rabu itu pupuk ini bisa lebih dipermudang ya? Iya, bermudang. Sejauh ini untuk harga pupuk sendiri seperti apa Pak? Ya, agak mahal Pak pupuknya. Petani berharap pemerintah dapat lebih memudahkan petani untuk mendapat pupuk bersubsidi. Karena jika harus ke non-subsidi, maka ongkos atau biaya akan lebih tinggi dan petani sulit mendapatkan keuntungan. Tim Liputan, JTV